Pedang pelangi jelit 5. Betul juga, paras muka lokoankah sudah berubah menjadi pucat keabu-abuan, matanya semakin mendelong dan cahayanya sudah pudar sama sekali, bahkan dengus napas pun seolah-olah sudah hampir berhenti. Mati, yaa, dia sudah menghentikan napasnya yang terakhir untuk kembali ke alam bakar. Huan Chu Im menjadi tertegun, ia seperti tidak percaya kalau si orang tua yang segar bugar dalam beberapa saat berselang, kini telah meninggalkannya dengan begitu cepat. Tiba-tiba ia menubruk ke depan memeluk tubuh lokoankah sambil berseru lokoankah. Sambil menjatuhkan diri berlutut dia menangis terseduh-seduh. Huan Chu adalah orang yang mengemong dirinya semenjak kecil, dia sering main kuda-kudaan dengan menunggang di atas punggungnya dulu, selama 10 tahun terakhir, dia juga yang telah mewariskan ilmu silat kepadanya. Boleh dibilang, semenjak dia masih kecil hingga dewasa, belum pernah sekalipun mereka berpisah. Tapi sekarang lokoankah telah meninggalkan dia secara tiba-tiba bagaimana mungkin pemuda itu tidak bersedih hati dan menangis terseduh-seduh? Memandang seng pemuda yang menangis terseduh Jagiyok turut beribah hati sehingga tanpa terasa titik air metu, turut jatuh berlinang. Selang beberapa saat kemudian Jagiyok baru menyekair matanya sambil berbisik. Huan Kong Chu, orang yang sudah mati tak mungkin bisa hidup kembali, kini lokoankah telah pergi menangis pun tak ada gunanya. Tanda petik. Mendadak Huan Chu Im seperti teringat sesuatu, sambil mendonggakan kepalanya ia bertanya. Nona Jagiyok apakah lokoankah telah membicarakan sesuatu denganmu tadi dengan sangat cekatan. Ji Giok memandang sekejap ke halaman muka lalu berbisik, ada orang datang rupanya. Betul juga, menyusul suara langkah kaki manusia yang bergema datang dari halaman depan, tampak Cong Kuan Chiu. Kei Seng berjalan masuk dengan langkah tergesa-gesa. Begitu berada di dalam ruangan, ia lantas menjurak ke arah Huan Chu Im sambil berkata. Oh oh oh, rupanya Huan Kong Chu juga berada di sini, barusan aku mendapat laporan dari centeng yang meronda malam, mengatakan bahwa di sini kedengaran suara isak tangis, entah apa yang telah terjadi. Buru-buru Jagiyok maju menyambut sambil menjawab, budak baru saja akan melapor kepada Cong Kuan, Long Kuan. Keh telah meninggal dunia. Loh oh, mengapa Long Kuan Kuan meninggal dunia seru Chiu Kei Seng sambil melangkah masuk ke dalam ruangan, penyakit apa yang diderita olehnya? Mengapa Long Kuan Kuan mengapa kau tidak segera datang melapor? Dia berjalan menghampiri pembaringan dan meneliti sebentar jenazah Long Kuan Kuan, setelah itu dengan air mata berlinang katanya. Oh oh oh, Long Kuan Kuan, pada santap malam tadi kau masih kelihatan segar bugar, menagapa begitu cepat kau telah pergi? Tahukah kau, betapa hormat dan kagumku kepadamu lalu sambil menyekai rematanya? Dia berkata pula kepada Huan Chu Im, ketika Loh Koankah hendak berangkat, apakah Huan Kong Chu hadir pula di sini? Nona Jagiyok yang memanggilku sahut Huan Chu Im dengan air mata bercucuran, dia mengatakan keadaan Loh Koankah tidak beres. Siapa tahu ketika aku menyusul kemari, ia sudah tak mampu untuk berbicara lagi. Chiu Kei Seng segera berpaling sambil menegur. Jigiyok, apakah Loh Koankah pernah meninggalkan sesuatu pesan terakhir padamu? Jigiyok amat terkejut, sambil menundukan kepalanya buru-buru dia menjawab. Sewaktu Budak berada dalam kamar tadi ku dengar Loh Koankah muntah-muntah, karena itu aku datang kemari, Budak mengambilkan secawan air teh untuknya sambil membersihkan tumpahan di depan pembaringan, mendadak Budak lihat Loh Koankah membuka mulutnya sambil memandang ke arah Budaklah seperti hendak mengucapkan sesuatu namun tak sanggup bersuara apa-apa. Oleh karena Budak melihat keadaannya tidak beres, maka segera ku undang Hwan Kong Chu kemari, Loh Koankah sama sekali tidak meninggalkan pesan apa-apa. Hwan Chu Im yang mendengar perkataan tersebut, dalam hati kecilnya segera berpikir. Apa yang dikatakan Jigiyok jelas bukan kata-kata yang sesungguhnya, tapi mengapa dia harus membohongi Chiu Chong Koan? Sementara itu Chiu Chong Koan telah berkata setelah termenung sebentar, kalau begitu dia pasti terkena angin duduk. Kemudian sambil membalikan badan dan menjura, ia berkata kembali. Hwan Kong Chu, kematian Loh Koankah yang tak disangka-sangka sungguh mengharukan kami semua, segera akan kulaporkan kejadian ini kepada Po Chu agar diambil persiapan untuk upacara penguburan baginya. Sesuai berkata, dia membalikan badan dan buru-buru berlalu dari tempat itu sepeninggak Chiu Kaiseng, Hwan Chu Im baru berpaling sambil menegur. Nona Jigiyok tidak langsung menjawab, dia berjalan dulu ke depan pintu dan menengok sekejap keluar halaman, kemudian baru sahutnya dengan suara lirih. Ketika Loh Koankah muntah-muntah, Budak sudah hadir pula di sini, dia muntah-muntah banyak sekali sehingga pada akhirnya darah pun turut ditumpahkan keluar. Aai, dia sudah lanjut usia tidak seharusnya ia minum arak sebanyak itu Hwan Chu Im bercucuran air matu dengan sedih. Waktu itu, Budak pun berkata demikian namun Loh Koankah segera menggelengkan kepalanya setelah mendengar perkataan itu dia bilang arak yang diminum tidak memabukan dirinya, sekalipun mabuk juga tak berakal muntah, karena dia memaksanya keluar dengan menggunakan hawa murni yang dimilikinya. Budak pun lantas bertanya bila sudah ditumpahkan apakah keadaannya akan bertambah segar? Dia tidak menjawab kecuali memejamkan matu dan bersemedi. Waktu itu Budak tidak berani mengusiknya. Aku segera membersihkan kotoran dari tanah. Pada saat itulah mendadakku dengar Loh Koankah menghela nafas panjang sambil berkata Loh Han mungkin tidak bisa hidup lebih lama lagi. Maka kau pun datang memanggil aku selaseng pemuda. Tidak Loh Koankah bilang saat itu aku tak boleh pergi. Memanggil Kong Chu. Mengapa demikian? Loh Koankah bertanya kepada Budak apakah bersedia membantunya, Budak mengangguk dan menyahut, Loh Koankah adalah orang baik, maka apa yang kau suruh, Budak pasti akan melaksanakannya tanpa membantah. Loh Koankah pun lantas berkata dia mempunyai suatu pesan yang penting sekali artinya minta kepada Budak untuk menyampaikan kepada Kong Chu, tapi selain Kong Chu siapapun tak boleh diberitahu. Pesan apakah itu? Sebaikan Kong Chu sendiri, ia minta bila dia sudah tak mampu bersuara lagi Budak baru boleh menyampaikan peristiwa tersebut kepada Kong Chu. Apa yang ku katakan kepada Kong Chu, kawan tadi pun merupakan kata-kata yang diajarkan Loh Koankah. Mengapa Loh Koankah harus berbuat demikian dengan air metu bercucuran tiba-tiba Huan Chu Im bertanya. Bersediakah Nona untuk memberitahukan kepada Kupesan terakhir dari Loh Koankah selama pembicaraan tadi berlangsung Jigiyok selalu berdiri di depan pintu, sekarang dia mendekati Huan Chu Im secara tiba-tiba dan berbisik. Loh Koankah suruh Budak memberitahukan kepada Kong Chu, tempat ini tak boleh didiami terlalu lama kau harus segera pergi ke Kim Leng untuk mencari Cong Piau Tau dari Biro Ekspedisi Seng Ji tak terbaca yang bernama Seng Hian Tau. Tempat ini tak boleh didiami terlalu lama Huan Chu Im nampak tertegun setelah mentengar perkataan itu. Dengan lembut Jigiyok manggut-manggut, bisiknya. Budak sendiri pun merasa bahwa Kong Chu tidak boleh berdiam kelewat lama di sini bila jenazah Loh Koankah telah dikebumikan nanti, lebih baik turuti saja nasihat Loh Koankah dan segeralah berangkat ke kota Kim Leng. Apakah Nona juga beranggapan aku harus selekasnya meninggalkan tempat ini Jigiyok menundukkan kepalanya rendah-rendah? Budak merasa Loh Koankah sangat setia kepada Kong Chu, apa yang dia ucapkan tak berakal bisa salah lagi. Sementara pembicaraan berlangsung sampai di situ, tampak Hei Im Hang di muka dan Ciu Kei Seng di belakang, tergesa-gesa sedang berjalan mendekat. Buru-buru Wan Chu In maju menyambut kedatangannya dan berkata sambil menjura. Empek Hei, Loh Koankah, dia sudah meninggal dunia. Menyinggung Loh Koankah, tak tahan air matanya kembali jatuh bercucuran. Peristiwa ini sungguh di luar dugaan Ho Im Hang berkata dengan wajah pedih, Lohu dengar dari Ciu Chong Koan, konon Loh Koankah mati karena terserang angin dudu. A-A-A-A-I. Bila berbicara dari usianya, dia telah mencapai 80 tahun, boleh dibilang usianya cukup tinggi, cuma kejadiannya benar-benar kelewat mendadak, sembari berkata dia melangkah masuk lebih dulu ke dalam kamar. Jigiyok segera maju pula sambil menjatuhkan diri berlutut, budak menjumpai pocu. Hei, Loh Im Hang mengulapkan tangannya sambil melanjutkan langkahnya menuju ke depan pembaringan, setelah memeriksa sendiri keadaan jenazah dari Huan Gidia berkata dengan nada sedih. Loh Koankah, kau adalah pembantu setia dari keluarga Huan selama tiga generasi. Kini tugasmu sudah mencapai saat terakhir, beristirahatlah dengan tenang soal Huan Hiantit. Biar aku yang akan merawatnya baik-baik, kau tak usah khawatir lagi setelah menjura dua kali dia baru berpaling sambil berkata lagi. Keponakanku orang yang sudah mati tak mungkin dapat hidup kembali, apalagi usia Loh Koankah sudah hamat tua, biar hidup seratus tahun pun akhirnya toh akan berpulang juga ke alam baka, aku harap keponakan jangan terlalu bersedih hati. Perkataan Mpek Hei-e memang benar. Aku telah memberitahukan kepada Ciu Chong Koan bahwa Loh Koankah adalah pembantu setia keluarga Huan, maka sudah sewajarnya bila ia dikuburkan dengan segala upacara kehormatan. Nah, sudahlah, ayo turut aku ke depan, biar urusan di sini diselesaikan sendiri oleh Ciu Chong Koan. Selesai berkata, dia lantas beranjak pergi dari situ. Huan Ciu In mengikuti di belakangnya menuju ke ruang tamu di depan sana setelah mengambil tempat duduk di kursi utama, Hei-e Im Hang kembali berkata, Hiantit, duduklah. Huan Ciu In mengiakan dan mengambil tempat duduk di sampingnya. Setelah suasana hening sebentar, Hei-e Im Hang baru berkata dengan ramah. Selama ini, hubungan keluarga Hei-e dan keluarga Huan bagaikan saudara kandung sendiri, selama berada di hadapanku keponakan tak usah kelewat menuruti adat, kembali Huan Ciu In mengiakan. Semula, aku bermaksud untuk menahanmu untuk berdiam selama beberapa hari di sini kata Hei-e Im Hang lagi, Bila situasi di sekitar sini sudah cukup kau pahami, baru akan kulihat apakah ilmu silat yang kau latih sudah masuk hitungan atau belum, kemudian setelah berhenti sejenak dan melanjutkan lagi. Tapi setelah kematian lokoankah secara tiba-tiba, maka kupikir bila kau menganggur sepanjang hari, sudah pasti kau akan selalu sedih dan teringat akan lokoankah, itulah sebabnya aku telah memutuskan sejak kusa akan kulatih sendiri kepandayan silat Hiyantit setiap pagi, mula-mula akan kulihat dulu sampai di mana taraf kepandayan yang kau miliki, kemudian baru kuajarkan kepandayanku, entah bagaimanakah pendapat Hiyantit? Betapa gembiranya Huan Ciu Im ketika mendengar janji Mpek Hainya yang akan mewariskan ilmu silat kepadanya, berbicara sebenarnya, dia merasa gembira sekali untuk menerima tawaran tersebut. Tapi pesan terakhir dari Huan Gi segera mengiyang kembali di sisi telinganya, ia disuruh secepatnya berangkat ke kota Kim Leng untuk bergabung dengan Seng Bian Tong, Cong Piao Su dari Biro Ekspedisi Seng Ki Piao Kiok, apa yang mesti dilakukan sekarang? Terbayang ke semuanya ini, perasaan sangsi segera menyelimuti seluruh wajahnya, ia berkata, Mpek H.E. bersedia memberi petunjuk ilmu silat kepadaku, sesungguhnya hal ini merupakan pucuk dicintai ulam tiba bagi keponakan, cuma sebagai pemuda ingusan yang belum berpengalaman, ia tidak pandai berbasa basi, itulah sebabnya setelah mengucapkan kata Cuma, pemuda itu tak sanggup lagi untuk melanjutkan kata-katanya. H.E. Im Hang mengawasi wajah pemuda itu lekat-lekat, kemudian tertawa ramah. Kesulitan apakah yang sebenarnya Hiantit hadapi? Mpek H.E. adalah saudara angkat ayahmu, katakan saja secara bebas. Bagaimanapun juga lokoankah adalah pembantu keluarga kami selama tiga generasi, setelah kematiannya, si H.E. merasa wajib untuk melindungi layannya kembali ke dusun Kim G. O. Chun sambil mencarikan tempat yang cocok untuk mengubur jenazahnya, si H.E. pun berniat sekalian melaparkan kepada ibuku tentang kesediaan M.P. H.E. untuk mewariskan ilmu silat kepadaku. Dengan demikian ibu tidak usah khawatir. Agaknya dia berniat untuk pulang dulu ke rumah dan merundingkan persoalan ini dengan ibunya sebelum mengambil keputusan. Sambil mengelus jenggotnya H.E. Im Hang tertawa terbahak-bahak. H.A. ah, H.A. ah, Hiantit terlalu memikirkan yang bukan-bukan, padahal soal layan lokoankah telah kuserahkan pertanggungan jawabnya kepada Chiu Chongkoan, tapi jalan pemikiran Hiantit memang tak salah, bagaimanapun jual lokoankah memang pembantu setia dari keluarga Hwan selama tiga generasi, memang sudah sepantasnya bila layannya dikuburkan di samping kuburan keluarga Hwan. Meskipun demikian, Hiantit tak perlu berangkat sendiri lagi pula dalam peristiwa ini. Ibumu juga tak perlu direpotkan, besok biar kuutus Chiu Chongkoan untuk mengawal sendirilayan tersebut menuju ke dusun Kim G.O. Chu. Tentang segala keperluan pekuburan Chiu Chongkoan bisa mengatur semuanya dan sampai beres. Hiantit cukup menulis sepucuk surat yang melaporkan kepada ibumu bahwa Hiantit berada di sini, aku yakin ibumu pasti akan berlega hati. Setelah mendengar perkataan ini, Hwan Chu In merasa sungkan untuk banyak berbicara lagi, terpaksa dia manggut-manggut. Kalau Toh Empek He'e telah berkata demikian, tentu saja si Yautit akan menuruti perintah Empek. He'e Imhang tertawa puas, dia manggut-manggut dan berkata lagi. Hiantit mesti mengerti hubunganku dengan ayahku bagaikan hubungan saudara. Kau adalah putra adik angkatku, berarti pula keponakanku sendiri, sudah barang tentu Empek He'e berharap kau dapat maju dan sukses dalam perjuangan. Bila di kemudian hari kau pun bisa membantu Empek He'e untuk menegakkan keadilan dalam dunia persilatan, maka dari itu Empek sengaja menahanmu di sini, dalam hal ini keponakan pasti mengerti bukan? Ia berbicara dengan ramah dan bersungguh-sungguh, sikapnya amat simpatik. Keponakan mengerti Huan Cu'in manggut-manggut tentang ayahmu sambung Ho Imhang lebih jauh. Semenjak berpisah 10 tahun berselang, hingga kini belum juga ada kabar beritanya, bukan sengaja Empek membual, 7 provinsi di selatan dan 6 provinsi di utara boleh dibilang punya hubungan semua dengan benteng keluarga He'e. Seandainya berita tentang ayahmu ditemukan, berita tersebut dengan cepat akan tersiar kemari, jadi Hyanti cukup berdiam di sini saja. Kau tidak perlu mengembara untuk mencari ayahmu. Dengan berbuat demikian, justru hal mana lebih bermanfaat bagimu, dalam hal ini Hyanti tentu semakin dapat legakan hati. Huan Cu'in merasa apa yang dikatakan Empek He'e memang sejujurnya, lagi pula gurunya juga pernah berkata. Demikian, maka sambil mendongakan kepalanya dia berkata, kalau begitu soal pencarian ayahku akan kuserahkan semuanya kepada Empek He'e. Hahaha buat apa mesti dibicarakan lagi He'e Im Hang tertawa tergelak, nah cukup waktu masih kelewat pagi, keponakam pun harus beristirahat, sambil berkata ia bangkit berdiri dan melangkah keluar dari ruangan itu. Buru-buru Ancu'in menghantar Empeknya itu sampai keluar dari pintu ruangan sambil melangkah keluar, kembali He'e Im Hang berpaling dan katanya sambil tertawa. Lebumu mendidikmu kelewat menuruti tata kesopanan padahal Empek bukan orang luar, mengapa kau mesti kelewat sungkan? Keesokan harinya, ketika Huan Cu'in bangun dari tidurnya dan membuka pintu, dia lihat ada seorang Dayang berbaju hijau yang berwajah asing berdiri di sana sambil membawa sebuah baskom berisi air. Begitu melihat pemuda itu munculkan diri, Dayang tadi segera menyapa dengan lembut. Huan Kong Cu, silahkan mencuci muka suaranya halus, lembut dan sangat enak didengar. Ternyata orang itu bukan Ji Jiok. Sepintas lalu Dayang berbaju hijau ini nampak lebih tua 1-2 tahun daripada Ji Jiok, perawakannya tinggi semampai, pinggangnya ramping dan sewaktu berbicara matanya nampak bening, pipinya merah dan senyuman yang tersungging di ujung bibirnya nampak begitu manis, endah dan menawan. Ketika Dayang itu melihat Huan Cu Im sedang memandang ke arahnya tanpa berkedip, tiba-tiba pipinya berubah menjadi semu merah, sambil menundukan kepalanya dia berkata lagi. Huan Kong Cu, silahkan mencuci muka. Nona baru datang? Benar Dayang itu mengiakan, budak bernama Ji Jiok. Selanjutnya Kong Cu boleh menyebut Ji Jiok kepada budak. Mana Ji Jiok? Mendadak ia menunjukkan sikap yang amat menaruh perhatian atas diri Ji Jiok, sesuatu sikap yang dia sendiri pun tak tahu apa sebabnya bisa demikian. Adik Ji Jiok sedang tak enak badan maka Chong Kean mengutus budak untuk melayani Huan Kong Cu. Ji Jiok sakit? Bukankah semalam dia masih segar bugar, mengapa mendadak bisa jatuh sakit? Tiba-tiba Huan Cu Im teringat kembali bagaimana Ciu Chong Kean bertanya ke Pak Aja Jiok tentang pesan terakhir Huan Gi semalam, sedang Ji Jiok memberi jawaban sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Loh Keankah. Jangan-jangan Ciu Chong Kean tidak percaya maka dia sengaja menyingkirkan Ji Jiok dari situ? Menyusul kemudian ia pun teringat kembali akan perkataan dari Ji Jiok bila salah berbicara maka besar kemungkinan akan menerima hukuman yang amat keji, bahkan perbuatan seperti Ji Jiok yang membocorkan rahasia, bisa jadi akan diganjar hukuman mati. Membayangkan kesemuanya itu, tiba-tiba saja jantungnya terasa menyusut kencang, tanpa sadar dia mengawasi wajah Ji Jiok saat bertanya, sekarang dia berada di mana? Tiba-tiba Ji Jiok menutupi bibirnya sambil tertawa cekikikan. Adik Ji Jiok cuma bilang tak enak badan, coba lihat betapa gelisahnya. Huan Chu Im jadi rikus sendiri karena ditertawakan orang, buru-buru ia berkata lagi. Ah 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 ah, aku hanya bertanya sekenanya saja. Kalau begitu cepatlah Huan Kong Chu mencuci muka hari ini, Jiuchong Kean akan mengawal layan lokoan kah pulang ke dusun Kim Geo Chun, selesai sarapan nanti Huan Kong Chu harus segera menulis surat untuk lo hujin, sebentar Jiuchong Kean akan datang untuk mengambilnya. Tanda petik. Huan Chu Im manggut-manggut, cepat dia membersihkan muka, lalu selesai sarapan dia kembali ke kamar untuk menulis surat dan melaparkan peristiwa yang menimpa lokoan kah kepada ibunya. Tak lama kemudian Jiuchong Kei Seng telah datang, ia datang memberitahu kalau jenazah lokoan kah akan dimasukkan ke dalam peti mati dan berharap kedatangan Huan Chu Im. Benteng keluarga Hei adalah suatu keluarga yang kaya raya dan berpengaruh, oleh karena Seng Po Chu telah berpesan kepada Jiuchong Kean agar memberikan upacara yang megah untuk jenazah lokoan kah, terutama sekali Jiuchong Kei Seng memang berniat mengambil hati Huan Chu Im. Maka semua persiapan atas layan lokoan kah telah diatur dengan kera amat sempurna, jauh lebih megah daripada kematian seorang hartawan yang kaya raya. Tidak heran kalau Huan Chu Im benar-benar merasa berterima kasih sekali. Atas perintah Hei Po Chu, Jiuchong Kei Seng mempersiapkan pula delapan macam hadiah yang aneka ragam serta tiga ribu tahil perak, ditambah seorang dayang yang khusus untuk melayani Huan To'anyu. Huan Chu Im yang melihat semua kebaikan tersebut menjadi amat rikuh, berulang kali dia berusaha untuk menampik. Tapi Hei Im Hang kembali berkata, Hiantit, mengapa sih kau mesti berlaku sungkan terhadap empek Hei Hei Sebetulnya aku malah mengira ayahmu masih mempunyai beberapa tabungan setelah kedatangan kalian. Empek baru tahu dari Chiu Chong Kean yang mendengar dari lokoan kah tentang keadaan rumah tanggamu. Rupanya kalian hidup menggantungkan diri pada beberapa puluh bau sawah. Aaai, kesemuanya ini memang kesalahan empek sejak ayahmu meninggalkan rumah, aku tak pernah memperhatikan rumah tanggamu dengan baik-baik. Coba Hiantit bayangkan, setelah empek mengetahui akan kejadian tersebut, betapa sedih dan menyesalnya hatiku. Maksudku mengutus Chiu Chong Kean kesana tak lebih karena ku ingin dia mewakili untuk minta maaf kepada ibumu, padahal berapa sih nilai dari benda-benda itu? Apakah aku sebagai saudara angkat ayahmu tidak sepantasnya memperhatikan istri saudara sendiri? Oleh karena dia telah berkata demikian maka Huan Chu In merasa tak enak untuk menampik lagi. Siang hari itu, Hei E Po Chu datang sendiri untuk memberi hormat terakhirnya kepada lokoan kah. Huan Chu Im turut memberi hormat sambil menangis sedih. Akhirnya Chiu Kei Seng dengan membawa delapan orang centengnya menggotong peti mati lokoan kah naik ke atas kereta dan berangkat untuk menempuh perjalanan. Sekembalinya dari menghantar keberangkatan jenazah, Huan Chu Im seorang diri kembali ke gedung timur, bisa dibayangkan betapa murung dan mas gulnya anak muda tersebut waktu itu. Lokoan kah bukan cuma bergaul dengannya semenjak dia masih kecil, dalam kunjungannya ke benteng keluarga Hei E Kali. Ini, mereka berdua sama-sama memasuki gedung megah itu, tapi baru dua hari, lokoan kah telah pergi meninggalkannya secara tiba-tiba sehingga kini tinggal dia seorang diri, bagaimana mungkin perasaannya tidak sedih? Dengan sepasang metu berkaca-kaca dia berjalan menelusuri kebun bunga menuju ke gedung tempat kediamannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dari balik semak di sisi kanan jalan dia mendengar ada dua orang sedang kasak kusuk. Sejak dia mempelajari tenaga dalam dari gurunya, ketajaman metem maupun pendengarannya sudah melebih manusia biasa, tidak heran kalau dia dapat menangkap bahwa orang yang sedang kasak kusuk itu adalah seorang pria dengan seorang wanita. Terdengar si pria berkata dengan lirih, waktunya kita tetapkan kentongan kedua malam nanti. Aku mengerti sahut seng perempuan. Walaupun suara perempuan itu sangat lirih, namun nada suaranya halus dan lembut. Dalam sekilas pendengaran saja dapat diketahui kalau dia adalah Cigiok. Pada zaman itu, memang sudah umum terjadi bahwa seorang dayang dan seorang centeng melakukan hubungan gelap atau perjanjian rahasia, karena itu Huan Cuim berlagak seakan-akan tidak mendengar dan meneruskan langkahnya ke depan. Siapa sangka baru saja berjalan sejauh enam tujuh langkah, tiba-tiba terdengar lelaki itu berkata lagi. Mungkinkah pembicaraan kita akan terdengar olehnya tidak mungkin, orang Si Huan itu tak lebih cuma. Seorang anak ayam yang baru menetas, kalau begitu aku pergi dulu. Menyusul pembicaraan tersebut, terdengar suara desingan lirih bergema lewat, orang tadi meluncur keluar dari halaman gedung dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Menyaksikan hal tersebut, Huan Cuim segera berpikir, hanya seorang centeng dari benteng Hei-e saja dia sudah. Memiliki gerakan tubuh yang begitu cepat, kalau begitu kepandaian silat yang dimiliki impak Hei-e pasti lebih hebat lagi. Belum sempat ia duduk setibanya di kamar baka Cigiok telah muncul pula di belakang tubuhnya, malah sambil menjurah katanya. Huan Kong Cu telah kembali, peti mati lokoankah pasti sudah diberangkatkan. Sewaktu berbicara bukan cuma suaranya yang halus lembut, lagi pula senyumannya menawan hati, menimbulkan suatu daya tarik yang luar biasa. Bagus, bagus sekali demikian Huan Cuim berpikir di hati, di belakangku kau mengatakan aku sebagai anak ayam yang baru menetas, sekarang bila berada di hadapanku kau begitu menyanjungku. Sementara itu Cigiok telah mengerdipkan matanya dan berkata lagi sambil tersenyum. Huan Kong Cu, apa yang sedang kau pikirkan dalam hati? Huan Cuim terkejut sekali menghadapi pertanyaan tersebut diam-diam pikirnya. Teliti dan cerdas sama jalan pemikiran budak ini. Tapi di luarnya dia berlagak pilon sahutnya dengan hambar, Ah-ah-ah-ah, aku tidak berpikir apa-apa. Buddha akan menuangkan air teh untuk Kong Cu, kata Cigiok kemudian sambil membalikan badan. Huan Cuim tidak menggubris dirinya dan duduk seorang diri di meja baka, diambilnya sejilid kitab syair dari Litaipak dan dibalik-balik dua halaman, tapi ia tak tahu apa yang sedang dibacanya. Dalam hati kecilnya dia selalu dihantui dengan perkataan dari Lok An Keh menjelang ajalnya, dia tidak diperkenankan berdiam lebih lama lagi di sana tapi disuruh pergi ke kota Kim Lang dan mencari Cong Piao Tau dari Biro Ekspedisi Seng Ki Piao Kio yang bernama Seng Biantong. Tapi apakah hubungan antara Seng Biantong dengan ayahnya? Hingga kini dia belum juga habis mengerti. Lagipula Mpek Hehe adalah saudara angkat ayahnya dan bersikap baik kepadanya, apa dia harus pergi dengan begitu saja bukankah gurunya juga berpesan agar dia datang mencari Mpek Hehe. Sekarang, apa yang harus dia perbuat? Menuruti perkataan dari Lok An Keh. Atau tidak usah? Sorot matanya dialihkan keluar jenela dan termangu, begitu termangunya hingga tidak dirasakan olehnya Cigiyok sudah berdiri di sisinya. Huan Kong Chu, silahkan minum teh hujar Cigiyok sambil meletakkan cawan tehnya ke atas meja. Terima kasih nona sahut Seng pemuda agak terkejut. Kembali Cigiyok tertawa manis. Eh, eh, eh. Huan Kong Chu, mengapa kau malah bersikap begitu sungkan terhadap Buddha Oyea? Aku lihat Huan Kong Chu seperti dibebani oleh suatu masalah yang mengganjal dalam hati. Sebenarnya Huan Chu Im tidak memandang ke arahnya, sekarang dia menutup bukunya dan mendongakan kepalanya. Tidak ada sahutnya. Biar Huan Kong Chu tidak mengatakannya, budak pun dapat melihatnya sendiri, kata Cigiyok lagi sambil tertawa manis. Apalah yang bisa kau lihat Cigiyok tertawa misterius. Masa Kong Chu memaksa budak untuk mengutarakannya coba kau katakan. Sambil menunjukkan jari tangannya Cigiyok bertanya lagi sambil tertawa rendah. Kong Chu merasa masgul dan tak senang hati karena sedang teringat akan seseorang. Oyea? Kong Chu pasti menganggap pelayanan budak kurang baik, maka kau jadi teringat selalu dengan adik Cigiyok, bukankah begitu? Merah padam selembar wajah Huan Chu Im setelah mendengar perkataan itu, serunya sambil tertawa. Ah 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 ah, nona ini memang suka memikirkan yang bukan-bukan. Benarkan budak memikirkan yang bukan-bukan Cigiyok mengerling genit, menurut budak justru Kong Chu sendiri yang kelewat romantis. Noan, kau jangan semelarangan berbicara tegur Huan Chu Im dengan wajah serius. Harap Huan Kong Chu sudi memaafkan kesilapan budak tidak aku tidak berani menegurmu. Terima kasih Huan Kong Chu Cigiyok menundukkan kepalanya. Sekarang aku ingin duduk tenang seorang diri, kau boleh keluar dari sini. Cigiyok mengiakan dan mengerling sekejap ke arah pemuda itu sebelum mengundurkan diri. Huan Chu Im duduk beberapa kali dengan pikiran dan perasaan yang amat gundah, kemudian ia bangkit berdiri dan menuju ke jendela sebelah selatan, di situ ia berdiri termangu-mangu entah kemana larinya pikirannya. Lambat laun udara semakin gelap tapi dua masih berdiri seorang diri di depan jendela tanpa berkutik. Cigiyok muncul dengan membawa lentera, sapanya lembut. Huan Kong Chu, silahkan bersantap. Huan Chu Im menyahut sekenanya dan mengikutinya menuju ke kamar baka, di sebuah meja kecil terlihat hidangan telah dipersiapkan. Kong Chu mau minum arak kemudian Cigiyok bertanya. Tidak aku tidak minum arak. Buda tahu kalau Kong Chu tidak minum arak maka tidak kuseratakan poci araknya. Mari Buda ambilkan nasi untukmu. S. Ejak berdiam di gedung timur ini, Huan Chu Im selalu bersantap bersama lokoankah. Malam ini dia harus bersantap seorang diri, tak terasa lagi perasaan burung dan kesal kembali menyelimuti perasaannya. Apalagi selama berapa hari belakangan ini Cigiyok lah yang selalu melayani kebutuhannya, walaupun kini ditukar dengan Cigiyok yang cantik dan lues dalam pelayanan, toh timbul juga perasaan yang amat tak sedap. Ketika Cigiyok mengembalikan semangkuk nasi, Huan Chu Im hanya menyuap beberapa suapan saja, ia merasa tak sukar untuk menelan nasi-nasi itu melalui kerongkongan. Walaupun hanya semangkuk nasi, ia harus membuang banyak waktu dan tenaga untuk menghabiskannya. Buddha akan menambahkan nasi untuk Kong Chu kata Cigiyok selesai pemuda itu menghabiskan nasinya. Tidak, tidak usah Huan Chu Im menggeleng setelah minum dua tegukan kuah, dia pun bangkit berdiri. Cigiyok menghidangkan sapu tangan panas dan secawan air teh lalu membereskan piring sisa dan mengundurkan diri. Tak selang beberapa lama, Cigiyok telah muncul kembali di situ sambil berkata, apakah Huan Kong Chu masih ada urusan yang membutuhkan pelayanan dari Buddha Huan Chu Im segera berpikir. Ya, betul, malam ini dia ada janji dengan kekasihnya, tak heran kalau dia ingin secepatnya pergi beristirahat, maka jawabnya sambil tersenyum. Sudah tak ada urusan lagi, kau boleh beristirahat kalau begitu Buddha mohon diri lebih dulu. Gadis itu membalikan badan dan segera mengundurkan diri. Kembali ke kamarnya Huan Chu Im menutup pintu lalu duduk bersemedi di atas pembaringan, namun pikirannya terlalu gundas sehingga sukar baginya untuk menenangkan pikiran. Akhirnya ia membaringkan diri siap berangkat tidur, siapa tahu pikiran tetap kalut sehingga metu tak mau terpejam. Entah beberapa saat lamanya sudah lewat, dari kejauhan sana terdengar suara kentongan berbunyi dua kali, pertanda sudah mendekati kentongan kedua. Pada saat itulah tiba-tiba dari atas atap rumah terdengar suara yang amat lirih, kelas ada orang sedang berjalan di atas atap rumah. Ah ah ah, manusia berjalan malam pekek Huan Chu Im dengan perasaan tergerak. Dengan cepat dia teringat kembali akan janji Cigiok dengan lelaki tersebut pada kentongan kedua, pikirnya lebih jauh. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini lihai sekali, jangan-jangan mereka bukan melakukan suatu pertemuan melainkan mempunyai suatu rencana tertentu. Sementara dia masih termenung, dari depan halaman sana terdengar lagi suara ujung baju terhembus angin, ia berkelebat lewat dari arah barat menuju ke utara. Huan Chu Im segera mengenakan pakaian dan membuka jendela sebelah utara, dari sana dia melompat keluar dari ruangan dan melompat naik ke atas atap rumah. Angin dingin berhembus lewat membuat pikirannya menjadi segera kembali, Betul juga, di kejauhan sana tampak dua sosok bayangan manusia sedang bergerak menuju ke arah utara dengan kecepatan luar biasa. Biarpun sudah dua hari dia berdiam di benteng keluarga Hei Hei, tapi berhubung bangunan dalam benteng itu amat rapat, dia tak tahu kemanakah perginya kedua orang manusia berjalan malam itu. Tapi setelah mengetahui hal ini, dia merasa berkewajiban untuk mengikuti dan mengetahui apa gerangan yang terjadi. Berpikir demikian dia lantas melejit ke muka dan mengejar kedua orang itu dengan cepat. Setelah melewati dua buah bangunan rumah, di depan sana muncul sebuah dinding pekarangan setinggi dua kaki. Setelah dia melompati dinding pekarangan tersebut, baru diketahui di luar sana terdapat sebuah jalan yang tembus ke kebon hanya suasana di situ gelap gulita dan tak nampak setitik cahaya pun. Diam-diam Huan Chuim mengangguk, lenyapnya kedua orang itu barusan sudah pasti telah menuju ke kebon belakang melalui jalan tersebut. Ada pun alasan mereka dengan melalui jalan kecil ini pastilah dikarenakan jalanan itu jarang dilalui orang di hari-hari biasa, berarti di waktu malam keadaannya pasti lebih sepi lagi, jadi kemungkinan jejak mereka ketahuan pun amat minim. Begitulah, sambil berpikir di hati Huan Chuim tetap mempercepat langkahnya menyusul kedua orang tadi untuk menghindari jejaknya ketahuan, sepanjang jalan dia berlaku sangat berhati-hati dan mengusahakan langkah seringan mungkin. Tak lama kemudian ia sudah tiba di ujung jalan, sebuah dinding rendah menghadang jalan perginya. Di atas dinding itu terdapat sebuah pintu bulat, kedua belah pintu kayunya tertutup rapat di atas pintu terlihat gembokan besar, namun bayangan tubuh kedua orang tadi sudah tak nampak lagi. Dinding itu hanya beberapa kaki berarti kedua orang itu sudah melompati dinding tadi. Huan Chuim tak berani berayal, belum tiba di bawah dinding, kakinya sudah menutul cepat dan melayang ke atas dinding. Setibanya kembali di atas permukaan tanah, ia baru melihat ada sebuah jalan kecil beralas batu cadas terbentang ke depan sana, kedua sisinya penuh dengan rak bunga, tidak diketahui jalan tersebut tembus hingga kemana. Dalam kegelapan malam, lamat-lamat dia dapat merasakan adanya pembangunan besar, gardu dan gunung-gunungan yang indah dibalik pepohonan, agaknya ia sudah berada di kebon belakang benteng keluarga He. Sedang kedua sosok bayangan manusia tadi, kini sudah pergi entah kemana. Selaka ia mengeluh di hati. Kebun bunga itu sangat luas, jangan lagi dua orang, sekalipun 20 orang juga susah ditemukan setelah berada di sana. Di tengah keraguan itu, tiba-tiba Huan Chuim melihat sesosok bayangan manusia muncul dari atas gunung-gunungan di kejauhan sana, bayangan itu muncul dengan kecepatan luar biasa, setelah berputar satu lingkaran di udara, tiba-tiba lenyap kembali. Cepat amat gerakan tubuh orang ini sorak Huan Chuim di hati. Dengan ditemukannya jejak tersebut, ia tidak akan melepaskannya lagi dengan begitu saja, sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya ia meluncur ke depan dengan menyelinap di antara pepohonan. Namun ketika ia sampai di sisi kiri gunung-gunungan itu, bayangan lawan sudah lenyap tak berbekas, mestinya pihak lawan sudah mengejar ke arah dua orang pertama tadi. Adegan demi adegan yang dijumpainya malam ini menambah kecurigaan si anak muda kita, dia sadar bukan hanya dua orang manusia yang munculkan diri malam itu, tapi mau apakah mereka? Mungkinkah musuh-musuh rumpek hanya yang datang mencari balas? Ia pun sadar, manusia seperti mereka hanya boleh diikuti secara diam-diam, sebisa mungkin dia harus menghindari bentrokan secara langsung dengan lawan. Maka setibanya di samping gunung-gunungan dia menyelinap kembali ke belakang pepohonan. Dengan sorot metu yang tajam, tak lama kemudian ia jumpai sesosok bayangan manusia tergeletak kaku di tanah, jaraknya tak jauh dari ia berada sekarang. Penemuan ini membuat hatinya makin terkejut. Kalau dilihat dari dandanan orang tersebut, ia mirip seorang centeng, yang aneh dia tergeletak tak berkutik di situ, entah sudah tewas, entah sudah tertotok jalan darahnya. Diam-diam ia menyelinap ke muka dan menghampiri orang itu, betul juga orang itu memang seorang centeng, hanya jantungnya yang sudah berhenti berdetak karena sebuah pukulan yang keras, tubuhnya sudah mulai mendingin. Benar-benar kejah perbuatan orang ini pikir hawan cuim penuh kemarahan, tak salah lagi pasti hasil perbuatan dari orang yang berusaha munculkan diri dari belakang gunung-gunungan, justru karena ada menyerang dengan pukulan berat, maka korbannya tewas tanpa bersuara. Sekarang bisa kusimpulkan, orang yang berdatangan pada malam ini memang nyata musuh-musuh besar empek hee, kemudian ia berpikir lebih jauh. Ah 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 ah, betul tampaknya Cigiok si budak itu sudah bersekongkol dengan orang, buktinya dia punya janji dengan orang pada kentongan kedua malam ini, tak heran dia mengatakan aku cuma anak ayam yang baru menetas dan sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap diriku. HMMM, kalau dilihat senyuman yang manis, wajahnya yang cantik dan gerak-geriknya yang lembut, tak taunya ia bisa berhianat terhadap majikannya sendiri dan berkomplot dengan kaum bajingan, HMMM setelah ketahuan rencana busuknya, aku harus membongkar sampai tuntas pada malam ini. Tanda petik, dengan ditemukannya korban di sekitar tempat itu hawan cuim menduga pihak lawan belum pergi terlalu jauh, dengan bersembunyi di balik semak belukar pemuda itu bergerak maju dengan berhati-hati sekali melingkari sebuah kolam yang ada. Di depan sana terbentang sebuah jembatan kecil yang berbentuk lengkung, kemudian di belakangnya terbentang. Padang rumput yang luas di tengahnya berdiri lima buah pesanggerahan yang lamat-lamat memancarkan cahaya lentera. Melihat situasi demikian, huan cuim menghentikan langkahnya di sisi kolam sambil mengintip keluar, sebab untuk melewati padang rumput yang luas tanpa tempat persembunyian jelas bukan pekerjaan mudah apalagi di balik rumah-rumah itu jelas ada penghuninya. Ha-a-ah, 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 tanda petik. Mendadak di balik ruangan bergema suara tertawa yang amat menyeramkan, menyusul kemudian terdengar seseorang berkata dengan suara yang serak tua. Setelah kalian masuk ke dalam benteng keluarga he-he, mengapa pula harus menyembunyikan diri? Apakah khawatir aku memberi pelayanan yang kurang memuaskan? Suara orang ini amat dingin dan menyeramkan, membuat siapapun yang mendengarkan merasa amat tak sedap. Orang ini bukan mpek he-he wancuim segera berpikir, tapi siapakah dia? Kalau didengar dari nada pembicaraannya, jelas sama terkebur. Sementara dia masih berpikir, terdengar suara gelak tertawa bergema pula dari sisi kanan. Di tengah gelak tertawa itu, sesosok bayangan manusia melayang keluar dari balik lapangan rumput, ternyata dia adalah seorang kakek berbaju biru yang menggembel pedang, tampangnya kelihatan bersih dan amat keren. Antara tempat persembunyian huancuim dengan lapangan rumput itu selisih sebuah kolam, apalagi di tengah kegelapan malam, maka yang tampak olehnya hanya sesosok tubuh yang terlihat dari samping, otomatis wajahnya tidak nampak jelas. Ia merasa usia orang itu di antara 50 tahunan, tapi gerak-geriknya amat lembut dan halus, diam-diam pikirnya kemudian. Mungkin orang inilah yang baru muncul dari balik gunung-gunungan tadi. S.E. telah tiba di lapangan rumput itu, dengan suara lantang manusia berbaju biru itu berseru kembali. Aku orang S.E. Chiang telah datang, siapakah kau? Mengapa tidak segera menampakkan diri? Orang yang berada di dalam ruangan gedung itu tertawa tergelak. Kukira siapa yang telah muncul, rupanya Chiang Tai Hiap yang disebut orang sebagai Kim Mau Hao, pekikan si bulu emas. Di tengah pembicaraan tersebut, dari balik gedung pelan-pelan berjalan ke lor seseorang berbaju panjang, terdengar ia berkata lebih lanjut, kedatangan kalian akan kusambut dengan semestinya. Cahaya lentera menyorot keluar dari balik gedung, apalagi orang itu pun berjalan dengan amat lamban, maka Huan Chu Im dapat menyaksikan wajahnya dengan jelas. Orang itu pun berusia 50 tahunan, berwajah kuda yang sempit lagi memanjang dengan dikombinasikan dengan sepasang metu kecil yang bersinar tajam hidung membengkok. Seperti paru elang dan jenggot kambing yang panjang, perawakan tubuhnya Ceking lagi jangkung. Dalam sekilas pandangan saja, Huan Chu Im dapat merasakan hawa sesat yang terpancar keluar dari tubuhnya. Ketika si manusia berbaju biru itu melihat munculnya manusia ini, agaknya ia tertegun. Karena di luar dugaan, kemudian serunya setelah termangu sesaat, Ah 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 ah, masa kau adalah soh loko? Dari nada suara itu, selain terlintas perasaan di luar dugaan bahkan dipenuhi dengan rasa kaget. Kakek Ceking itu kembali tertawa seram. Benar, akulah orangnya, Soh Honsim, apakah Chiang Tai Hiap merasa sedikit di luar dugaan? Huan Chu Im belum pernah mengembara di dalam dunia persilatan, tentu saja dia pun tak tahu kalau nama besar Kim mau hao uci yang cutin sudah menggetarkan utara maupun selatan sungai besar, sepanjang hidupnya entah berapa banyak pertarungan besar yang pernah dialami orang itu, padahal hakikannya tiada kejadian di dunia ini yang bisa mengagetkan hatinya. Kalaupun dibilang ada, maka kejadian tersebut adalah perjumpaannya dengan Soh Honsim di tempat ini. Soh Honsim bergelar Kiu Taunima Burung berkepala sembilan, ia termasuk tokoh persilatan yang bernama Busuk di antara tiga belas partai sesat. S.E. telah perasaan kagetnya hilang, Kiang Cutin segera mengendalikan kembali emosinya, kembali ia berkata, Yeap, perjumpaanku dengan Soh Loko pada malam ini memang benar-benar mendatangkan perasaan tercengang dan di luar dagen untuk aku orang Shi Kiang. Padahal sedikitpun tidak ada yang aneh Soh Honsim tertawa, sebab aku telah bergabung menjadi congkan dari benteng keluarga He. Kiang Cutin agak tertegun setelah mendengar ucapan itu, Kiu Taunio, Burung berkepala sembilan, Soh Honsim sudah puluhan tahun termasuhur dalam dunia persilatan, selama ini dia memandang rendah segala kehidupan kedunia wiaan, tapi, sekarang mengapa dia malah muncul sebagai congkan dari benteng keluarga He. Huan Chu Im turut tertegun oleh ucapan tadi, biarpun dia belum tahu tentang identitas Soh Honsim, ia mengetahui secara pasti bahwa congkan dari benteng keluarga He adalah Chiu Kei Seng, mengapa dia mengaku sebagai congkan dari benteng keluarga He sekarang? Dalam pada itu Kiang Cutin telah berkata lagi sambil tertawa tergelak. Oh 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 rupanya Soh Loko telah mendapat kehormatan Utnuk menjadi congkan benteng keluarga He, kalau begitu maaf bila si Yau te bersikap kurang hormat. Kiang Tai Hiap tak usah memuji Soh Honsim masih saja senyum tak senyum, boleh aku tahu, ada urusan apakah Kiang Tai Hiap mengunjungi benteng keluarga He di tengah malam buta begini? Apakah memerlukan bantuan si Yau te? Biar ucapan tersebut enak didengar, namun bagi Huan Chu Im yang sama sekali tak berpengalaman pun dapat mendengar pula kalau Soh Honsim bukan bersungguh hati hendak membantu Kiang Cutin, sebab nada suaranya amat dingin menyeramkan, sudah jelas mengandung nada permusuhan yang begitu tebal. Pertanyaan Soh Loko memang amat tepat, sesungguhnya kedatangan Siaw te adalah ingin menjenguk Ching Im Toheng. Sekarang Huan Chu Im baru teringat, ketika ia bersama Loko An Keh mengunjungi Mpek He-nya kemarin, Ciu Chong Kuan telah datang melaporkan bahwa Ching Im Toh Tiang dari Gobi Pei datang berkunjung, kemudian Mpek He-ai munculkan diri dengan tergopoh-gopoh untuk menyambut kedatangannya. Dalam pada itu Soh Honsim telah memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang menyeramkan, ia berkata, Ketajaman metu dan pendengaran dari Kiyang Tai Hiap sungguh amat hebat, agaknya Kiyang Tai Hiap juga tahu kalau Ching Im Toh Tiang telah diterima sebagai tamu agung oleh benteng keluarga He-ai serta dijamu dalam loteng tengguat lo. Arti dari ketajaman metu dan pendengaran tersebut sudah jelas mengartikan bila Kiyang Cu Tin tidak mempunyai metu-metu di dalam benteng itu dari mana ia bisa tahu tempat kediaman dari Ching Im Toh Tiang. Maksud dari perkataan itu sudah barang tentu tak akan dipahami oleh Huan Chu Im, tapi berbeda dengan Kiyang Cu Tin yang merupakan seorang jago silat kawakan. Paras mukanya segera berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian. Soh Loko adalah congkaan benteng keluarga He-ai, setelah Siaw teutarakan maksud kedatanganku sekarang, harap K. Sudi memberi laporan ke dalam. Aku rasa hal ini mungkin sulit. Apakah Soh Loko tidak bersedia memberi laporan? Bukan begitu jawab Soh Bansim, ke satu, Ching Im Toh Tiang tak ingin bertemu orang, kedua kedatangan Kiyang Tai Hiap bukan pada saat yang tepat. Apa maksud Soh Loko berkata demikian? Nama besar Kiyang Tai Hiap dalam dunia persilatan sudah cukup termashur, bila kedatanganmu ke benteng keluarga He-ai berdasarkan adat kesopanan maka kau tak malu menjadi tamu agung kami, tapi sekarang Kiyang Tai Hiap berkunjung di tengah malam buta, apalagi secara langsung datang ke loteng-teng duat lo. Pelan-pelan dia mengangkat wajahnya yang sempit memanjang serta kaku tanpa emosi itu, kemudian melanjutkan. Loteng Teng Guat Lo merupakan salah satu daerah terlarang dalam benteng keluarga He-ai, Siaw Teh sebagai congkan dari benteng ini meski ada niat memberi muka kepada Kiyang Tai Hiap namun hal tersebut kurang leluasa rasanya, oleh sebab itu, terpaksa. Sewaktu mengucapkan kata-kata yang terakhir, tiba-tiba saja ia menarik suaranya panjang-panjang dan tidak melanjutkan kata-katanya. Kiyang Chutin sudah lama berkelana dalam dunia persilatan, tentu saja dia pun bisa menangkap nada yang kurang bersahabat dari si burung berkepala sembilan Soh Hon Sim tersebut, tanpa terasa ujarnya kemudian dengan suara dalam, mengapa Soh Loko tidak melanjutkan kata-katamu. Siaw Teh tak berani menuruti suara hati ucap Soh Hon Sim dengan suara menyeramkan, oleh sebab itu terpaksa akan menangkap Kiyang Tai Hiap serta menantikan hukuman dari Po Chu. Terima kasih.